Kota Karkiv mengalami pengeboman hebat, ledakan menghantam gedung tinggi di Kiv. Kementerian dalam negeri Ukraina telah melaporkan bahwa ada ratusan korban di seluruh negeri menyusul kelompang serangan rudal mematikan dari Rusia, menurut CNN. Ledakan terlihat di kota-kota di seluruh Ukraina termasuk ibu kota Kiv setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan operasi militer khusus sedang berlangsung di wilayah tersebut. Laporan yang keluar dari Ukraina sekarang menunjukkan bahwa rudal hipersonik sedang digunakan oleh Rusia untuk menyerang sasaran utama. Pasukan Rusia juga telah mendarat di Mariupol dan dilaporkan menuju Karkiv, kota terbesar kedua di negara itu. Melalui Twitter, Boris Johnson mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Lapor Daily Star 24 Februari 2022. Kota Karkiv telah mengalami pengumpamaan hebat dengan pasukan Rusia, sekarang dilaporkan terus mendekat. PM menulis, saya terkejut dengan peristiwa mengerikan di Ukraina dan saya telah berbicara kepada Presiden Zelensky untuk membahas langkah selanjutnya. Presiden Putin telah memilih jalur pertumpahan darah dan menghancurkan dengan meluncurkan serangan tak beralasan ini ke Ukraina. Inggris dan sekutu kami telah melakukannya dan menjawab dengan tegas. Tulis PM, Boris Johnson. Ledakan terdengar di seluruh Ukraina hanya beberapa menit setelah Putin menyelesaikan pidato yang disiarkan televisi, tepat sebelum pukul 5 pagi waktu setempat atau pukul 3 pagi waktu Inggris pada Kamis pagi. Dalam pidatonya dia mengatakan, negara itu akan dimiliterisasi dan didenifikasi sebagai akibat dari tindakan militernya yang langsung dan menunduk kekuatan barat melewati garis merah dengan membangun kehadiran NATO di wilayah tersebut. Dia juga memperingatkan bahwa Rusia akan segera bereaksi terhadap negara-negara asing jika mereka mengganggu operasinya, mengancam potensi konflik yang lebih luas. Beberapa saat kemudian rekaman muncul di media sosial dari kota pelabuhan Mariupol di Ukraina yang terletak 30 mil dari perbatasan dengan Rusia tanpa menunjukkan kumpalan asap yang membumbung setelah beberapa ledakan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Odessa, Karkiv, dan ibu kota Kiev setelah pidato Putin berakhir. Agenda perang pertama datang pada saat yang sama ketika perwakilan dari kekuatan dunia memohon dengan sia-sia pada Putin untuk mundur dari jurang. Pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, panik ketakutan sampai melarikan diri. Begitulah kondisi yang terjadi kalah serangan Rusia sampai ke wilayah Ukraina. Warga yang panik mendapat pesan agar mereka tetap berada di dalam rumah. Kemudian juga disampaikan melalui TV lokal bahwa tentara Ukraina sedang mengusir pesawat Rusia yang masuk ke wilayah. Warga yang panik berusaha mengisi tangki minyak dan mengambil sejumlah uang dari ATM. Saya bangun pagi-pagi mendengar bunyi SMS sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia bagian barat dan saat saya cek ponsel ada peringatan dan instruksi dari pemerintah untuk tetap di rumah, kata Fazal kepada Anadolu Agensi. Beberapa jam kemudian saya mendengar suara tembakan di dekat bandara utama ibu kota dan serina meraung di seluruh kota, awalnya panik. Ketika saya keluar dari rumah saya, saya melihat orang-orang bergegas ke pompa bensin untuk mengisi tangki mereka dan ATM untuk menarik uang tunai, kata Fazal yang telah tinggal di Kyiv selama 15 tahun terakhir. Kota ini menyaksikan eksodus massal dengan jalan raya utama Majed. Orang-orang bergerak ke barat jauh dari perbatasan Rusia dengan segala cara yang tersedia bagi mereka. Banyak kendaraan militer dan tank dapat dilihat sekarang bergerak di jalan-jalan. Orang-orang melarikan diri dari ibu kota Ukraina karena ketakutan, kepanikan menyebar dari serangan militer Rusia. Penduduk ibu kota Ukraina, Kyiv, bangun pada kamis pagi karena suara sirine darurat yang menggelegar. Meskipun konflik telah berlangsung lama, hanya sedikit yang memperkirakan bahwa Rusia akan benar-benar melancarkan perang jauh di dalam Ukraina. Kata Fazal kan Fazal, penduduk lokal Anadolu Agensi yang dihubungi melalui telpon. Banyak yang mengira serangan apapun akan terbatas pada kantong Ukraina Timur, Bronek dan Luhat. Tempat separatis yang didukung Rusia mendeklarasikan kemerdekaan dan minggu ini mendapat pengakuan Rusia, katanya. Masih ada ketidakpercayaan bahwa unit Ukraina, pusat kendali militer dan lapangan terbang di timur Ukraina berada di bawah serangan Rusia yang intens. Di saluran-saluran TV lokal dan milik pemerintah, seorang jurubicara pemerintah meresak agar tenang dan mengatakan bahwa Angkatan Udara Ukraina sedang berusaha untuk mengusir serangan udara Rusia. Laporan tentang pasukan Rusia yang mendarat di kota pelabuhan Odessa adalah salah. Katanya, orang-orang di kota itu telah hidup dengan ketegangan dengan Rusia sejak 2014. Ketika Moskow mengambil semenanjung Crimea, negara itu dengan paksa. Tetapi hanya sedikit yang percaya bahwa serangan akan benar-benar terjadi, katanya. Akhirnya, setelah 8 tahun membangun, serangan itu akhirnya datang, mengakibatkan desar si ibu kota. Meskipun jurubicara pemerintah mendesak tenang, ledakan besar dan tembakan menyebarkan ketakutan dan kepanikan publik. Kami mendengar laporan bahwa pasukan Rusia telah meminta warga supil untuk meninggalkan daerah dekat kompleks militer Ukraina pada pukul 5 sore hari ini dan kami akan meninggalkan kota, kata Fazal. Ada ketakutan dan kepanikan di antara orang-orang dan mereka meninggalkan rumah mereka. Fazal bersama keluarga dan teman-temannya berencana untuk bergerak menuju perpadatan negara Eropa dengan keyakinan bahwa mereka akan aman di sana, seperti yang akan dihindari Rusia. Sekitar 70 persen masyarakat sudah meninggalkan kota dan sisanya mengungsi ke tempat yang aman, katanya. Kota yang terletak di Sepanyol Sungai di Niber, kota terpadat ketujuh di Eropa berpendudukan 2,9 juta jiwa. Menurut data sensus 2001, lebih dari 130 kebangsaan dan kelompok etnis tinggal di Kiev didominasi oleh Ukraina sebesar 82,2 persen. Etnis Rusia datang berikutnya dengan 13,1 persen diikuti oleh Yahudi, Belarusia, Polandia, Armenia, Azerbaijan, Tatar, Georgia, dan Moldova. Semuanya kurang dari 1 persen. Terima kasih telah menonton!